Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Irma Sofiani Spesialis Konservasi Gigi Kali ini kita akan melanjutkan pertemuannya sebelumnya Akan membahas terkait diagnosis pulpa dan periapikal Mengenali tanda dan gejala berdasarkan American Association of Endodontics Yang pertama adalah kita tahu bahwa diagnosis pulpa Menurut AAE yang adalah pulpa ada pulpa normal atau vital pulpa Dimana pulpa normal mempunyai tanda dan gejala Yang pertama adalah dia responsif terhadap tes thermal pulpa Baik tes thermal maupun elektrik Kemudian jika ada nyeri sifatnya ringan dan biasanya hanya berkisar 1-2 detik Biasanya kita perlu melakukan komparasi atau perbandingan dengan gigi sebelahnya Untuk mengetahui vitalitas pulpanya Kemudian yang berikutnya adalah pulpitis reversible Dimana pulpitis reversible merupakan inflamasi pada pulpa Yang bisa sembuh dengan sendirinya jika kita melakukan perawatan segera Ada pun tanda dan gejalanya yang pertama adalah Dari pemeriksaan subjektif dan objektif Kita tahu biasanya ada sensitivitas atau ada rasa sakit atau nyeri Yang sifatnya hanya sementara beberapa detik Jika terkena rangsang baik dingin, asam maupun manis Kemudian yang berikutnya biasanya pulpanya normal, masih vital Dan rasa nyerinya hanya jika terkena rangsang saja Dan waktunya hanya sekitar beberapa detik atau 10-15 detik Pada kasus pulpitis reversible ini bisa terjadi pada karies, kasus karies, kemudian dentin yang terbuka Adanya restorasi yang dalam, fraktur maupun trauma Kemudian yang berikutnya adalah pulpitis irreversible Menurut American Association of Endodontic, pulpitis irreversible ini terbagi menjadi dua Yaitu simptom dan asimptomatik Dimana kita tahu simptom berarti ada gejala dan asimptomatik adalah tanpa adanya gejala Pada kasus pulpitis irreversible yang simptomatik Biasanya memang ada gejala karakteristik sakitnya berupa rasa sakit spontan, lingering pain, maupun rasa sakit yang beralih Nah, pada kasus pulpitis irreversible ini Inflamasi pulpa yang terjadi tidak akan sembuh kembali menjadi normal Yang sedikit berbeda dengan kasus pulpitis reversible Sehingga fungsi dari perawatan yang kita lakukan, yaitu perawatan sawan akar Tujuannya adalah untuk mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut Kemudian rasa sakit yang lain, biasanya karena perubahan postur tubuh Sehingga kadang-kadang pemberian obat tidak efektif diberikan Hanya bersifat sementara dan rasa sakit muncul kembali Penyebabnya sama Seperti pada pulpitis irreversible Bisa terjadi karena karies yang dalam Atau restorasi yang dalam Fraktur maupun trauma Yang status pulpa yang berikutnya menurut AAE adalah necrosis pulpa Seperti kita tahu bahwa necrosis adalah pulpa yang mengalami kematian Atau mengalami kematian pulpa Dimana pada kasus necrosis pulpa Gigi biasanya tidak bergejala atau asimptomatik Dan biasanya pada tes termal Baik tes termal dingin, panas maupun tes elektrik Pulpa tidak memberikan respon Bisa terjadi pada karies Kemudian restorasi yang dalam Fraktur, trauma Seperti pada gambar ini adalah gigi karena pasca trauma Sehingga tidak terbuka pulpanya Namun giginya mengalami kematian pulpa Dan asimptomatik sehingga Diagnosisnya adalah necrosis pulpa Kemudian yang berikutnya adalah Prevously treated therapy Ini yang mungkin sering sekali Bingung karena ada dua diagnosis Yaitu previously treated therapy Dan previously initiated therapy Yang membedakan adalah Jika previously treated therapy Gigi sudah dilakukan perawatan salon akar Dan sudah terisi oleh bahan pengisi salon akar Yaitu buta perja Dan secara tes termal Baik tes termal dingin, panas maupun tes elektrik Gigi tidak memberikan respon Karena sudah dilakukan perawatan salon akar Dan diagnosis pulpa yang terakhir Menurut AAE adalah Prevously initiated therapy Dimana previously initiated therapy ini Kalau kita lihat dari namanya Yang sifatnya adalah initial Adalah perawatan gigi yang telah dilakukan Perawatan salon akar Tapi yang sifatnya parsial Jadi mungkin dalam kunjungan Antarkunjungan Kita pada saat melakukan perawatan salon akar Seperti misalnya kita melakukan Medikamen atau sterilisasi Pengukuran panjang kerja Sehingga pada antarkunjungan itu Kita bisa menuliskan Diagnosis previously initiated therapy Bisa juga pada perawatan-perawatan Parsial endodontik yang lain Seperti pulpotomi Pulpectomi Itu juga bisa dikategorikan Kedalam diagnosis Previously initiated therapy Nah pada previously initiated therapy ini Gigi bisa merespon Positif atau tidak Tergantung dari kasus yang kita kerjakan Terhadap tes terman maupun tes elektrik Demikian yang bisa saya sampaikan Pada pertemuan kali ini Membahas tentang Diagnosis pulpa Menurut American Association of Endodontics Semoga bermanfaat Terima kasih Bila hai topik wadidah-wadidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih